assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di zona elektronik ya ya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya Oke pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips tentang cara menghidupkan sebuah power supply atau cara mengukur power supply LG ya tanpa menggunakan sebuah mainboard ya jadi hari ini kita akan mengukur tegangan sebuah power supply ya ini power supply LG ya kita akan ukur tegangannya tanpa menggunakan sebuah mainboard ya dimana kita tahu untuk power supply jenis LG ini dia akan bekerja dengan bantuan sebuah mainboard ya dia akan mengeluarkan tegangan setelah ada tegangan starting dari apa mainboard ya tapi yang akan kita lakukan hari ini kita akan mencoba menghidupkan atau mengukur tegangannya tanpa menggunakan mainboard ya kita akan taksa power supply ini untuk start atau untuk hidup ya sehingga tegangannya bisa kita ukur dan untuk cara yang akan kita lakukan biarlah akan memaksa power supply ini untuk start ya caranya bagaimana ya tonton terus videonya ya tapi sebelum itu dukung terus channel saya jurnal elektronik dengan cara like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agak selalu update dengan video saya yang terbaru oke langsung saja ya kita akan coba trik ini ya jadi trik ini ini berlaku untuk power supply jenis LG ya mungkin untuk yang power supply yang lain mungkin ada trik lagi yang berbeda ya jadi kita ususkan untuk power supply LG ya ya model power supply nya seperti ini ya oke bisa kita lihat ya oke langsung saja ya power supply ini apa namanya di supply tegangan 3,5 12 pol sama 24 pol ya 3,5 itu untuk standby dan 12 pol sama 24 ya jadi untuk yang standby dia akan bekerja saat power ini di kita nyalakan ya sedangkan untuk yang 12 pol sama 24 dia akan bekerja setelah ada supply tegangan dari mainboard ya jadi dengan tidak adanya mainboard kita akan coba paksa tegangan itu untuk keluar ya oke kita akan nyalakan dulu ya power supply nya nah ini ya kita colokan nah ini power supply sudah terhubung arus ya kita akan cek tegangannya oke disini akan kita cek tegangan untuk standby nya ya 3,5 oke 3,5 hadir ya ini posisi standby ya untuk yang 12 ini masih 0 ya 24 juga masih 0 ya nah bagaimana caranya untuk mengecek tegangan 12 dan 24 ya karena untuk tegangan tersebut dia akan ter apa namanya akan keluar setelah ada supply ya starting dari mainboard ya karena kita tidak menggunakan mainboard kita akan coba trik ya untuk memaksa power supply ini bekerja ya caranya bagaimana kita akan menjemper ya ini ya oke kita cabut dulu ya ini udah kita cabut ya kita akan menjemper tegangan 3,5 ini ya 3,5 tadi ya untuk standby kita jemper ke power on ya ini ya ini power on kita jemper saja seperti ini nah ini sudah terjemper oke bisa diperhatikan ya oke bisa diperhatikan ya nah seperti itu ya nah oke sekarang kita akan tes tegangan ya tes tegangan ya apakah 12 volt dan 24 volt bisa keluar ya kita buktikannya kita colokkan oke udah kita colokkan kita akan cek nah oke untuk standby nya 3,5 ya tadi ada kemudian sekarang kita cek 12 volt oke ya 12 volt udah keluar ya kemudian yang 24 kemudian yang 24 juga udah keluar ya nah disini juga ada harusnya ya 24 ya oke berarti power supply ini bekerja ya sudah bekerja dalam keadaan normal ya nah jadi caranya seperti ini ya dengan cara kita menjemper tegangan 3,5 volt ke power on maka power ini akan bekerja atau akan start ya jadi kita bisa mengecek tegangan yang ada pada power supply ini ya oke ya itulah cara atau tricks untuk mengukur tegangan power supply pada power supply LG ya ini usus untuk power supply LG ya yaitu dengan cara menjemper tegangan 3,5 ke power start ya maka dia akan bekerja atau intinya memaksa kerja power supply itu untuk hidup ya oke yang mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya kurang lebihnya mohon maaf ya dukung terus channel saya jurnal elektronik dengan cara like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agak selalu update dengan video saya yang terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih